Di rumahnya yang terletak di Gang Turuk Air 3, Kenyambatan Siantan Hilir, Pontianak Utara inilah Adrianus Amit pertama kali dijemput oleh sekitar 20 orang tak dikenal. Siapa sangka, malam itu menjadi malam terakhir pihak keluarga melihat dalam kondisi sehat. Beberapa jam setelah dijemput para pelaku, keluarga menerima telepon yang menyebutkan bahwa Amit berada dalam kondisi koma di rumah sakit Santo Antonius, Pontianak. Rabu 13 September 2017, Amit menghempuskan nafas terakhir. Setelah dua pekan dirawat intensif, jenazahnya dibawa ke RSUD Sudarso untuk menjalani otopsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada bekas penganiayaan di bagian wajah dan mata korban. Dari visum yang dilakukan ahli forensik, kematian korban diduga akibat benturan di otaknya. Direkturat Kriminal Khusus Polda Kalbar masih menangani kasus ini. Saat ini, empat orang tersangka telah diamankan. Pengakuan para tersangka, mereka sengaja mendatangi korban untuk mengambil mobil rental yang disewa korban. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak.